Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kabar Kepri. Dugong and Seagrass Conservation Project atau DSCP telah laksanakan pekan konservasi duyung dan lamun. Proyek DSCP ini di Indonesia terdapat empat lokasi yaitu Tolitoli, Sulawesi Tengah, Kota Waringi Barat, Kalimantan Tengah, Alor di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dugong and Seagrass Conservation Project laksanakan pekan konservasi duyung dan lamun pada tanggal 18 sampai dengan 19 September. Kegiatan ini adalah penyusunan rencana aksi yang akan dilakukan selama dua hari di Bintan. Terkait kawasan konservasi duyung dan padang lamun yang ada di Kepri, khususnya Kabupaten Bintan, kegiatan diawali dengan pengumpulan data exiting dan progres dan informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri. Proyek DSCP di Indonesia ada empat lokasi yakni Tolitoli, Sulawesi Tengah, Kota Waringi Barat, Kalimantan Tengah, Alor di Provinsi Ntb, dan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Bahkan juga ada pemadu. Kemudian juga kenapa duyung perlu dikonservasi sering tertabrak kapan? Karena dari lamun ini ada beberapa jenis merupakan pemakanan yang utama dari duyung. Ini duyung ya. Dilakukan penyusunan regulasi termasuk status perlindungannya. Jika sudah tersusun, akan diatur rencana aksi konservasi di lokasi di mana duyung berada. Jika rencana aksi daerah atau RAD, rencana aksi tingkat nasional dan RAN sudah terlaksana, maka kegiatan konservasi duyung dan lamun akan tetap berjalan. Rencananya, 19 September, DSCP akan mengunjungi daerah Padang Lamun yang berada di Desa Pengudang untuk sosialisasi duyung dan Padang Lamun 2018 dengan agenda pertemuan dengan aparat terkait juga masyarakat Desa Pengudang. Kita ada simposium pertama tahun 2016. Kita undang semua provinsi untuk mempresentasikan terkait potensi duyung dan lamun di daerahnya. Sehingga dengan adanya RAN tingkat nasional, RAN tingkat provinsi, terus RAK tingkat daerah, tingkat desa, itu kegiatan konservasi duyung dan lamun itu akan berjalan. Seandainya proyek ini sudah berakhir. Dan proyek ini akan berakhir tahun 2019. Kalau lebih lanjut kita upayakan karena kita upaya konservasi. Nah kadang-kadang saya ajarkan masalah konservasi orang salah menangkap ya. Bahwa konservasi tadi dibilang kalau sudah ada konservasi masalah. Padahal tujuan konservasi tiga. Pertama karena dia endemik, hanya khas di daerah itu. Kemudian kedua adalah terancam punah. Ketiga langkah. Makanya kita perlu lakukan aksi perlindungan. Sudah menetapkan kawasan konservasi yang legalitasnya melalui SK Gubernur Kepulauan Riau. Tahapannya saat ini karena adanya transisi dari Undang-Undang 23, yang dulunya Wwenang Laut itu berada di kabupaten kota 0 sampai 4 mil. Sekarang sudah beralih provinsi dari 0 sampai 12. Jadi otomatis kita harus melakukan revisi, review terhadap peraturan-peraturan di kawasan konservasi tersebut. Kita selama ini, dia program di SJP ini kan program pusat. Program pusat yang ada koordinatornya ditetapkan untuk di wilayah provinsi Kepri. Tim Liputan TV Kepri dari Bintan mengabarkan. Dengan paru-paru, bukan dengan aduyung ini.